Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua selamat datang di channel BPJS Kesehatan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang cara melakukan screening kesehatan dengan mudah dan praktis melalui aplikasi mobile JKN. Mungkin kamu merasa sulit untuk pergi ke rumah sakit atau klinik hanya untuk melakukan screening kesehatan. Tapi jangan khawatir, BPJS Kesehatan telah menyediakan solusinya dengan aplikasi mobile JKN. Dalam video ini, kami akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan screening BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Mulai dari download aplikasi, login, hingga memilih jenis screening kesehatan yang kamu butuhkan. Dengan melakukan screening kesehatan secara rutin, kamu dapat lebih memahami kondisi tubuh kamu dan mencegah terjadinya penyakit lebih dini. Sebuah langkah awal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kamu dan keluarga. Jadi, jangan lupa untuk tetap menyimak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel BPJS Kesehatan untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar kesehatan. Sahabat, dalam situs Metro News dijelaskan. Cara melakukan screening BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN adalah sebagai berikut. 1. Install aplikasi mobile JKN di smartphone Anda melalui Google Play Store atau App Store. 2. Masukkan nomor kartu JKN KIS atau email peserta beserta password. 3. Pada halaman utama aplikasi, pilih menu, menu lainnya. 4. Pilih menu, screening riwayat kesehatan. 5. Pilih nomor kartu BPJS Kesehatan. 6. Jawab pertanyaan yang tertera mengenai kebiasaan dan riwayat kesehatan Anda. 7. Setelah pertanyaan dijawab, hasil screening BPJS Kesehatan akan ditampilkan, termasuk risiko penyakit yang mungkin Anda hadapi. Itulah cara melakukan screening BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Langkah ini penting dalam memeriksa kesehatan kamu secara berkala. Pastikan juga untuk selalu memeriksa informasi kesehatan yang diberikan oleh aplikasi JKN untuk memastikan kesehatan kamu selalu terjaga. Jangan lupa untuk subscribe channel BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi kesehatan dan BPJS Kesehatan. Terima kasih telah menonton.